Halo semua selamat datang di nowfals official channel mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya seperti yang telah kita ketahui beberapa hari yang lalu Indonesia telah berhasil menyelenggarakan IATC Moto2 Moto3 dan MotoGP yang ditonton ratusan juta pemirsa yang ada di seluruh dunia saya merasa bangga Indonesia telah mampu melaksanakannya dan marilah kita berdoa agar Indonesia bisa melangkah lebih maju lagi nantinya amin selain berita tentang keberhasilan Miguel Oliveira yang menjadi juara pada kelas MotoGP ternyata ada satu hal lagi yang menjadi perhatian dunia Iya kalian benar ada seorang perempuan yang mampu merekayasa kondisi cuaca pada saat digelarnya acara itu dia adalah seorang pawang hujan yang bernama Raden Rara Istiati Wulandari Apakah pawang hujan bisa mengendalikan cuaca bagaimana menurut anda baiklah untuk menambah informasi berikut akan saya reaksi sebuah video yang berhubungan dengan hal itu sebelum kita lanjutkan videonya mohon agar dapat mendukung kami dengan cara like dan subscribe channel ini serta dapat mengaktifkan tanda loncengnya karena nah dukungan anda semua sangat membantu now false official channel menghadirkan konten-konten menarik lainnya selain tukang tambel ban pinggir jalan Pak Ogaditikungan dan tukang urut langganan ada satu profesi yang juga cuma ada di Indonesia dia adalah pawang hujan biasanya sering banget dipakai di acara-acara besar buat nahan air di awan biar nggak jatuh ke daratan tapi sebenarnya Apakah benar pawang hujan bisa mencegah kita dari kebasahan jawabannya belum bisa dibuktikan karena kemampuan pawang hujan bisa dibilang lebih mirip kemampuan supernatural alias berada di luar ranah ilmu pengetahuan untuk bisa dibuktikan kebenarannya biasanya masing-masing pawang hujan punya cara sendiri untuk menangkal datangnya hujan artinya cara-cara itu belum dibangun lewat penelitian yang terstruktur dan bisa diujicobakan tapi bisakah kita mengatur cuaca tanpa kekuatan supernatural jawabannya bisa dan nyatanya emang ada cara-cara buat istilahnya manipulasi cuaca salah satunya dengan menyebarkan garam di udara garam yang disebarkan ini nantinya akan masuk ke dalam awan dan mempercepat proses terbentuknya putiran air hujan hasilnya hujan akan turun dalam waktu singkat sehingga para petani nggak harus bertanya-tanya dan kalau berkemanjangan karena sawahnya kekeringan nggak cuma mengendalikan hujan dan angin topan pun bisa dijinakan dengan melubah struktur dan kecepatan angin yang menggunakan dry ice cara-cara ini udah banyak banget dipakai sama negara yang teknologinya nggak kalah seakti mana guna sama pawang hujan misalnya kayak Tiongkok yang nembakin roket supaya awannya berubah atau nampurin dry ice ke awan yang dilakuin di Amerika supaya terhindar dari badai atau kayak di Uni Emirat Arab yang ngasih uang banyak banget buat para peneliti supaya bisa bikin alat yang ngatur turunnya hujan sesuai dengan keinginan pendeknya manipulasi cuaca itu emang sering dilakuin selain biar tahu kapan harus bawa jas hujan pas keluar rumah ngatur cuaca itu punya manfaat untuk mengatasi kekeringan dan bahkan menghindarkan kita dari bencara alam jadi sekarang kita nggak perlu telepon pawang hujan biar ngatur cuaca hari ini tapi meski begitu seperti kata pribahasa jangan lupa sedia payung dan juga jas hujan sebelum kita kebasahan dan seperti biasa terima kasih terima kasih telah tonton reaction ini link sumber aslinya ada kami tuliskan di bagian bawah video ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!